Intro Barcelona belum menyerah dalam upaya dapatkan back Juventus Maltis Delight Barcelona sedang mempertimbangkan untuk mengontra back tengah Juventus Maltis Delight di cinder transfer musim panas mendatang Saat sang agen pemain internasional Belanda itu mengonformasi bahwa kebindahan di akhir musim adalah mungkin Agen kontroversi Mino Ayola baru-baru ini menyatakan bahwa kliennya Maltis Delight siap untuk mengambil langkah baru dalam karinya dan meninggalkan Juventus setelah hanya 3 musim membela raksasa turin tersebut Memang pemain internasional Belanda itu bergabung dengan Bianconeri pada musim panas 2019 dari AS Amsterdam seniai 1,5 triliun rupiah dan diperkirakan bahwa dia memiliki kaosan pelepasan seniai 2 triliun rupiah Selama waktunya diturin, Maltis Delight telah membela Juventus dalam 95 pertandingan di semua kompetisi sejauh ini menyumbangkan 6 gol dan 2 asis serta membantu klub memenangkan 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, dan 1 Super Coppa Italiana Tetapi setelah 3 musim waktunya di Juventus bagi yang berusia 22 tahun itu merasa bahwa sudah waktunya untuk mencari tantangan baru di luar Liga Italia dan sekarang Barcelona siap menghidupkan minat mereka pada mantan kapten AS Amsterdam tersebut Rasa-rasa cetalan akan berusaha untuk bisa segera melepas para kayu mati di sekut Aswan Savionandes untuk mendapatkan beberapa dana trafer dan memberikan ruang di ruang ganti setelah dalam tagihan gaji klub Ada pun laporan dari Sport menyebutkan bahwa Juve bisa saja terbuka untuk menjual mati celek dan memanfaatkan dana penjualan untuk memperkuasai terserangan mereka tetapi sebenarnya itu adalah langkah yang buruk bagi Bianconeri Dua bag tengah Italia Cilini dan Bonucci tak bisa diandalkan untuk waktu yang lama dan mati celek adalah opsi terbaik yang mereka memiliki saat ini untuk jangka panjang mendatang Transfer pemain Tottenham siap menawarkan 25 juta euro untuk Winston McKinney Tottenham dilaporkan siap membayar 25 juta euro untuk kesepakatan Januari untuk gelandang Juventus Winston McKinney Tito Juve melaporkan Tottenham Spur siap untuk meningkatkan pengejalan mereka terhadap Winston McKinney Telah tanpa Juventus untuk beberapa waktu kita sekarang siap untuk menawarkan tawaran 25 juta euro untuk merebut pemain yang berusia 23 tahun tersebut dari klub seri A di Jendela Trafer Januari mendatang Juventus tak berniat melepaskan gelandang mereka pada bulan depan Tetapi, mereka bisa memaksa untuk melakukan penjualan jika mereka gagal menurunkan salah satu pemain pinggiran mereka termasuk pemain seperti Dijan Glusevski dan Aaron Ramsey McKinney juga dianggap sebagai orang buangan di Juventus pada awal musim Namun, gelandang yang berusia 23 tahun itu berhasil mendapatkan kepercayaan dari masih Melno Allegri Setelah tampil dalam 13 pertandingan seri A pada musim ini kontribusinya sangat penting untuk unit ini tengah yang buruk di Turin Namun, dengan Bjorn Groneri berjuang untuk masuk ke empat besar mereka mungkin membutuhkan bantuan di Jendela Trafer Januari mendatang Klub ini terutama mengandalkan potensi penjualan Ramsey dan Glusevski untuk dana pergerakan untuk target utama mereka Tetapi, meskipun yang terakhir telah terjadi dengan kepindahan ke Arsenal akan sulit bagi Juventus untuk menemukan kesepakatan yang baik untuk salah satu pemain Pada akhirnya, hal itu memaksa Juventus untuk menguangkan Weston McKinney dengan Tottenham siap untuk mengamankan jasanya Tampaknya, pemain internasional Amerika berusia 23 tahun itu telah muncul sebagai target ideal bagi The Lily West dalam upaya mereka untuk meningkatkan pilihan mereka di lini tengah Manager Tottenham, Antonio Conte, memang tak memiliki kedalaman yang layak di lini tengah terutama di tengah ketidakpastian masa depan dari Dombeli Ada pun Harry Wins juga dapat meninggalkan Spurs setelah tertinggal dari pemain seperti Pierre Emily dan Oliver Skip dalam urutan kekuasaan Kepergian potensial mereka bisa membuka pintu bagi McKinney untuk bergabung dengan Kubu Tottenham pada bulan depan Tetapi Tottenham mungkin menghadapi persaingan ketat dari United dalam mengecar mentan bintang muda skakal dengan masih biasa mengidentifikasi dia sebagai peningkatan yang ideal atas Matthew Clies Dan juga masih harus dilihat apakah biaya sebesar 25 juta euro akan cukup untuk memuaskan Juventus yang sangat menghargai sang pemain dan diharapkan melakukan segala yang mereka bisa untuk mempertahankan pemain yang berusia 23 tahun itu pada Januari ini Dihargai mahal oleh Juve Spurs tak jadi kejar Maltese Jalai Manajer Antonio Conte dilaporkan ingin memperbagi kualitas ini belakang Tottenham jalan dibukanya berusia transfer musim dingin awal tahun depan pria asal Italia itu disebut sudah memidik sejumlah pemain belakang asal Serie A diantaranya ada 2 milan Skinniar dan 7 Davies serta palang pintu milik Juventus yakni Matis Jalai Untuk nama terakhir Kan Stenham untuk mendapatkan Jalai amat terbuka dikarenakan agen sampek yaitu Mino Rayola beberapa hari yang lalu mengatakan Cika kelayangnya ingin sekali menjadi petualan baru di Premier League Akan tetapi 442 menulis Cika Juventus membantru Diharg dengan nilai fantasi sebesar 150 juta euro bagi siapapun tim yang ingin meminang Diharg pada tahun depan Angka tersebut tidak terlalu tinggi oleh manajer menutup Tendham dan alhasil mereka pun memilih mundur dalam pengejaran Matis Jalai Mundurnya Spurs jelas menjadi keuntungan sendiri bagi anggota Premier League lainnya yakni Chelsea yang beberapa waktu belakang juga senter dikaitkan bakal merekut Matis Jalai Belak-belakang Buffon Juventus kehilangan DNA selama ada Ronaldo Keeper veteran Italia Gianluigi Buffon meyakini kehadiran Cristiano Ronaldo telah membuat mantan klubnya Juventus kehilangan DNA sebagai sebuah tim Ronaldo bergabung dengan Juventus pada musim panas 2018 Bintang asal Portugal itu ditebus seharga 117 juta euro dari Real Madrid Kehadiran Ronaldo diharapkan bisa membawa Juventus meraih gelar Liga Champion Akan tetapi, Bianconeri tetap gagal melakukannya setelah diperkuat oleh Ronaldo Ronaldo hanya bertahan di Turin selama 3 tahun saja Pemain yang berusia 36 tahun tersebut Henggang ke Manchester United pada busa transfer musim panas kemarin Buffon bekerja sama dengan Ronaldo selama 2 tahun di Juventus setelah kembali dari PSG pada tahun 2019 Dia merasa, Bianconeri kehilangan DNA sebagai tim dan kesatuan ketika Ronaldo ada di klub Juve punya kesempatan menjuara Liga Champions di tahun pertama kedatangannya Yang mana tahu di mana saya memperkuat Paris Saint-Germain Saya tak tahu apa yang terjadi saat itu Kata Gianluigi Buffon Ketika saya kembali, saya bekerja dengan Cristiano Ronaldo selama 2 tahun Dan kami bekerja dengan baik bersama-sama Tapi saya rasa, Juve kehilangan DNA sebagai sebuah tim Kami mencapai final Liga Champions pada 2017 Karena kami ada sebuah tim yang penuh pengalaman Tapi lebih dari itu Kami merupakan satu kesatuan Dan ada kompetisi yang sangat kuat di dalam tim Kami kelehan itu dengan Ronaldo Meski gagal membawa Juventus bersinar di Liga Champions Cristiano Ronaldo Nyatanya menunjukkan permohonan yang api selama bersama di Turin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!